Halo teman-teman Scorpio semuanya, selamat datang di channel youtube aku Beca Baca Tarot. Untuk kalian yang udah subscribe, terima kasih banyak. Dan untuk kalian yang penonton baru, kalau misalkan nanti memang suka dengan videonya, boleh like, komen, dan juga subscribe ya. Dan di video kali ini aku akan fokus love reading untuk Scorpio yang single, couple, dan juga yang complicated. Pembacaan ini general, jadi tidak akan resonate ke semua Scorpio ya. Ambil yang baiknya dan jadikan hal yang buruknya sebagai antisipasi. Oke, di pembacaan pertama, sorry, aku lagi serak banget sebenarnya suara. Di pembacaan pertama aku akan fokus yang single. Kalau misalkan kalian mau langsung loncat ke yang couple atau yang complicated, boleh langsung aja lihat di deskripsi. Ada timestamp yang udah aku tulis ya. Langsung aja Scorpio single. Scorpio single di minggu ke-2 bulan November 2021. Ups, ada yang terbuka, boleh. Belum apa-apa, sudah patah hati sepertinya. Tree of Swords. Atau ini mungkin bisa jadi juga akhir dari rasa patah hati kamu ya. Yang dimana kamu sudah mulai healing dan berdamai dengan waktu. High Priestess ya. Semua hal mengajarkan kamu untuk jadi lebih dewasa lagi ya di sini. Dan kamu sedang dalam mode diam ya. Mode diam itu mode yang sedang mengobservasi apapun yang mendekati kamu ya. Aku lihat di sini. Kamu juga sedang menghindari yang namanya konflik. Oke. Atau mungkin kamu juga sedang ada di dalam konflik. Ini kalau yang single, kayaknya sih lebih bagusnya aku di generalin aja kali ya. Karena kartu yang terbukanya adalah kartu tentang konflik sih. Langsung konflik percintaan. Kalau aku lihat sih di sini. Jadi buat Scorpio kayaknya yang couple sama complicated kita jadikan satu aja ya. Karena ini energi yang kencangnya adalah energi yang complicated malah. Kamu sedang banyak berpikir, berkontemplasi, banyak merenung, banyak menyendiri, bermeditasi. Lagi sering banget juga berdoa ya. Biar ditunjukkan sesuatu. Mungkin aku lihat di sini ya. Oh ya. What happened to you Scorpio? All spirit is secretly not real swords ya. Beberapa dari kamu sedang melewati atau menjalani atau sedang merasakan banget patah hati ya di sini. Entah ada orang ketiga atau hubungan kalian memang tidak baik-baik saja aku lihat ya. Tapi kamu di minggu kedua ini bisa melihat semuanya dengan lebih jelas dan semakin jelas. Owl spirit, owl itu kan seekor burung hantu yang bangun di malam hari ya. Jadi bisa jadi kamu tiap malam tuh bener-bener yang sering overthinking, sering memikirkan hubungan ini, sering memikirkan juga masa depan terhadap diri kamu sendiri. Atau bisa jadi ini pertanda ya, bahwa gunakanlah malam-malam kamu, sebelum tidur kamu berdoa, kamu mengafirmasi diri agar hubungan kamu baik-baik saja. Malam hari adalah waktu yang tepat untuk kamu berdoa sih. Kalau kamu muslim, kamu bisa bangun di sepertiga malam untuk meminta petunjuk atau istihoroh atau apapun ya. Dan untuk kamu yang beragama lain, gunakanlah malam kamu sebelum tidur untuk meminta kejelasan. Untuk meminta ditunjukkan jika memang ada sesuatu yang tidak baik atau yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Tapi aku positif sih, maksudnya di minggu kedua ini kalian Scorpio akan semakin ditunjukkan. Bisa semakin melihat bahwa keadaan ini memang tidak baik-baik saja gitu. Ya kamu banyak mikir disini, tinker. Seorang peri yang sedang duduk sambil termenung, bermenung disini ya. Sedang memikirkan sesuatu. Diklarifikasi juga oleh The High Priestess. Kamu tahu mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah. Kamu tahu semuanya ya. Ini bisa jadi kamu atau mungkin orang yang sedang kamu fokuskan ya. Sama-sama berpikir, sama-sama berkontemplasi, sama-sama melihat permasalahan ini sebenarnya dari mana sih? Capek sih Scorpio kalau aku lihat ya. Itu sampai membuat kamu tuh hilang kendali. Loosen your grip, kehilangan pegangan, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan perasaan. Addiction. Let God in. Biarkan Tuhan membantu kamu. Kamu juga butuh copy mechanism sih. Copy mechanism itu adalah sesuatu hal yang bisa kamu lakukan untuk sedikitnya mengurangi atau menyembuhkan trauma kamu disini. Karena ini urusannya juga bukan cuma dengan satu orang tapi akhirnya kebanyak orang juga sih. Aku lihat disini, Seven of Wands. Kamu sedang berusaha banget untuk lepas dari situasi seperti ini ya. Kayak udah capek aja gitu kalau aku lihat Scorpio disini di minggu kedua ini. Jadi akhirnya di minggu kedua ini kalian banyak diem, kalian banyak berpikir, kalian banyak berkontemplasi. Aku akan klarifikasi. Sebenernya pembacaan kartu love reading ini tidak memerlukan klarifikasi sih ya awalnya. Cuman kayak aku harus membedah karena energi yang kurang menyenangkannya besar banget disini. Oke. The Empress. Ups. Oke ada satu kartu yang jatuh. Bentar ya. Ada dua malah. Nah karena aku ambil dua-duanya ya disini. Ada King of Swords and Ten of Wands. Ini entah kamu atau orang yang sedang kamu fokuskan ya. Mereka sedingin es. Mereka tegas. Ini bisa jadi kamu juga. Mereka kayak gak mau tau aja gitu. Dan gak mau bertanggung jawab kalau aku lihat disini. Dan kamu tuh merasakan kayak ditusuk-tusuk pedang gitu loh. Ten of Swords. Kamu ngerasain sedih, patah hati, kecewa. Kecewa sih yang paling besar banget ya. Yang aku lihat disini. Seek of Swords. Pengen move on. Pengen pergi aja dari situasi ini. Wah. Ini lumayan berat ya Scorpio kalau aku lihat. Tapi tetap yang kamu lihatkan kepada orang-orang adalah kamu yang baik-baik saja. Kamu yang tetap cantik. Kamu yang tetap ganteng. Kamu yang tetap merawat diri. Kamu yang tetap ceria. Dilihat sama semua orang ya. Disini. Kamu bagaikan ratu atau raja. Semua orang itu mau mendengarkan kamu. Senang dekat dengan kamu. Karena mungkin pembawaan kamu yang ceria. Padahal mereka gak tahu di dalam hati kamu ini. Kamu lagi kecewa berat sih kalau aku lihat ya Scorpio. Oke. Kita buka kartu lain. Retreat ya. Kamu diminta untuk mundur sejenak. It's time to disconnect from the world. Ini sudah saatnya kamu untuk disconnect sejenak ya. Menjauh dulu dari hiruk-pikuk dunia. Kamu diminta untuk mundur. Retreat. Cabut. Move on. Lalu free yourself. Bebaskan dirimu. Sudah saatnya kamu mengambil kontrol. Mengambil alih kehidupan kamu sendiri. Kamu adalah se... Apa ya. Sebuah unicorn. Pegasus. Yang dimana cantik dia tuh ya. Makhluk mistikal yang cantik sekali. Tapi dia terperangkap disini. Ini sudah saatnya kamu kembali kepada dirimu sendiri ya. Dan ini ada hubungannya dengan orang dari masa lalu. Past life relationship ya. Ini bisa jadi juga mantan kamu atau orang yang diling sama kamu. Tapi mereka udah mengecewakan kamu. Disini. Addiction ini yang harus segera kamu lepaskan ya Scorpio. Kalau enggak nanti kamu yang pusing sendiri. Tapi kayaknya di minggu kedua ini. Memang. Kamu sudah ingin move on aja. Sudah ingin keluar gitu. Lalu aku mau ngambil satu kartu. Apa yang mereka pikirkan ya. Terhadap kamu. Disini. Orang yang sudah menyakiti kamu. Atau meninggalkan kamu. Atau mungkin ini kebalikannya juga ya. Atau mungkin kamu yang meninggalkan mereka. So, ini adalah pikiran mereka terhadap kamu. Struggle. Ya. Mereka masih berjuang. Masih struggling. Kelihatan kan ya. Pake center. Struggle. Disini. Mereka sedang berusaha berjuang. Kalau kita lihat disini gambar. Dia sedang menuju ke atas. Maksudnya kayak. Mereka pun merasakan hal yang sama gitu. Mereka pun punya rasa struggling. Upaya. Berjuang juga. Untuk keluar dari situasi ini. Jadi bukan cuma kamu saja yang struggling gitu. Bukan cuma kamu saja yang berjuang. Mereka pun sama. Ya. Kalau aku lihat disini. Sama-sama berjuang sih. Mungkin kamunya berjuang untuk lepas dari dia. Dia pun berjuang untuk. Mungkin. Entah. Meminta maaf. Atau memperbaiki ya. Ini take it worth resonate aja. Oke. Yang pasti. Dia pun sedang berjuang. Sama-sama berjuang. Kalau aku lihat disini. Scorpio. Oke. Satu lagi. Terakhir ya. Aku tidak akan terlalu mendetail. Karena semua permasalahannya pasti berbeda. Cuma garis besarnya yang sudah aku jelaskan tadi. Jadi ambil aja yang resonate sama kalian. Tapi pesan aku di minggu kedua ini. Kembali lagi. Bebaskan dirimu. Dari hubungan masa lalu. Dan berdoa lah. Di setiap malam sebelum kamu tidur. Oke. Dan move on. Udah harus lupain aja. Satu kartu terakhir untuk Scorpio. Pesan dari alam semesta ya. Untuk kamu di minggu kedua ini. Mudah-mudahan pesannya bagus. Ups. Jatuh. Oke. Aku ambil. Solar plexus chakra. Ya. Kamu harus meningkatkan lagi ketajaman intuisi dan chakra kamu ya. Ini adalah waktu yang sangat aman. Yang tepat. Untuk kembali powerful. Untuk mengembalikan semua kekuatan kamu. Dan mengambil alih take charge of your life. Mengambil alih hidup kamu lagi ya. Mengambil kontrol atas hidup kamu lagi. In positive ways. Dengan cara yang positif. Jadi kalau misalkan semua permasalahan ini malah-malah menjerumuskan kamu ke hal yang negatif. Pesannya adalah minggu kedua ini yuk kembali yuk. Menjadi diri kamu ya. Melakukan semua hal yang positif. Udah jangan dipikirin lagi hal-hal yang dari masa lalu. Walaupun menyakitkan. I know. Aku tahu rasanya karena aku pun. Ya putus. Pernah. Pisah pun pernah. Jadi aku tahu rasanya diselingkuhin pernah juga. Aku tahu sih. Copy mechanism orang itu berbeda. Termasuk kalian. Pilihlah kegiatan-kegiatan. Atau cara-cara healing yang cocok untuk diri kalian gitu. Intinya di minggu kedua ini. Kamu harus kembali jadi diri kamu sendiri sih. Scorpio ya. Itu aja mungkin. Semoga bisa menjadi afirmasi yang baik. Dan juga antisipasi buat kalian ya. Kalau misalkan resonate boleh komen di bawah. Karena aku selalu bacain komen-komen kalian. Oke. Sampai ketemu lagi di pembacaan selanjutnya. Good luck Scorpio. Dadah.